Hi everyone, welcome back to my channel Hari ini aku akan bikin beauty haul Tapi di beauty haul ini emang udah agak telat sih Untuk bulan Agustus Dan terlalu cepet banget untuk bulan September Jadi aku bikin August September Tadinya pengen dari awal bulan Cuman aku lupa terus, skip terus anaknya Jadi hari ini aku pengen share bareng kalian Karena banyak banget yang nanyain juga Tentang skincare aku sekarang itu apa Jadi di beauty haul ini aku akan Kasih tau kalian skincare apa aja Yang aku pake dan juga beauty produk Apa yang aku pake di Beberapa bulan ini Dan semoga kalian suka dengan videonya Jangan lupa like, subscribe dan juga Comment di bawah See you guys in the next video, bye Hari ini tuh panas banget ya Allah Sampai Sampai kayak aku tuh gak bisa Pake kerudung yang terlalu langsung Di penitih gitu, biasanya di penitih Ini panas banget sumpah Oke kita akan mulai ke skincare dulu kali ya Baru Eh bagus banget cayanya Wuh Eh mau ternuh deh Mau ternuh Kita mulai ke skincare Yang pertama yang aku suka di bulan ini Itu adalah ini Sand Eve Renew & Purity Dia itu sabun Biasanya aku selalu pake sabun bayi Tapi bulan ini aku lagi suka banget sama Sand Eve ini Dan aku udah habis kayak 2 botol Ini bagus banget ya caranya Kalo yang hijau ini dia Apa ya Sea Salt & Pacific Kelp gitu Dan dia tuh ada exfoliatingnya gitu Jadi Cocok banget Biasanya aku pake ini kalo udah mau tidur Kayak sore gitu Karena udah seharian beraktifitas Dan ini bagus banget Wangi banget Kalo gak salah ini Rp60.000 Sampai yang aku lagi bener-bener suka banget Adalah ini Cerastas Ini tuh yang nutritif Dan ini cocok banget buat kalian yang kulitnya Eh kulit Namanya kering banget kayak aku Jadi ini bagus banget Aku udah pake ini selama 3 bulan Dan aku bener-bener notice banget Sekarang kan aku emang di hijab Dan emang merontok To be honest Tapi sebelum Eh gak 2 bulan setelah aku pemakaian ini Aku tuh pernah sempet potong rambut Di Deddy Sukma di Bandung Aku suka banget sama Om Deddy Itu bagus banget Salah satu salon terbaik menurut aku di Bandung Terus si karyawannya bilang gini Ya ampun kok rambutnya tebal banget Bagus banget Nah itu gara-gara ini menurut aku Karena sebelumnya aku selalu dibilangin sama tukang salon Nanti rambutnya tipis banget Atau kering banget Blah-blah-blah Semenjak pake ini Langsung kayak di support gitu Langsung kayak di puji-puji gitu Aku lagi suka banget sama serum badan Dari Loxitang Ini Wanginya gemes banget Kayak aku aja Semenjak pake ini tuh Selalu nyumin kulit aku Apalagi orang lain Karena ini wangi banget Banget-banget-banget Wanginya soft gitu Terus kayak ada almond-almonnya Dan aku ngerasa kulit aku jadi super duper lembut banget Gila Aku baru tau lagian Ada serum buat badan Buat kulit Kayaknya aku gak pernah cobain sebelum-sebelumnya Pake brand lain Kecuali si Loxitang ini Dan emang sih dia pricey Tapi dia bagus banget Dan aku pakenya kayak satu pump aja Untuk ke tangan dan satu pump untuk kaki dua-duanya So yaudah mirip-mirip aja sih sebenernya Juga ini dari Loxitang Ini aku pake setiap aku mau tidur Ini adalah Yang baru Kalau gak salah Refining Concentrate Kalau gak salah sih ada tiga Tipe deh yang kayak gitu Dan ini body cream Kalau kalian belum tau Dia itu bagus banget Terkenal banget Loxitang ini untuk selulit Dan aku bener-bener waspada banget sama selulit Sekarang gak ada Dan aku takut banget kalau ada selulit Jadi aku bener-bener take care of my skin Banget Nah pake ini sampai seluruh badan Sampai even to my butt Paha Perut Semuanya Tangan Ini bagus banget Super duper recommend Emang bener-bener pricey banget Tapi kalian bisa banget Berhemat Bisa banget saving dulu money Untuk beli ini Karena nanti kalau aku purchase juga Aku bakalan saving money dulu Untuk beli ini Karena dia bagus banget Banget-banget Setelah itu kita masuk ke skincare Bulan ini aku bener-bener lagi ganti Biasanya aku pake L'oreal Seperti yang kalian sudah tau Bulan ini aku pake Dari serisnya Kiehl's Dan kalian harus tau Kiehl's itu Se company Atau se Ya se company Atau gak se fabric Itulah sama L'oreal Aku baru tau banget Pas aku baca Di belakang sini Dia bilang adalah Produced by L'oreal USA product Jadi aku ngerasa Oh pantesan Dia bener-bener bikin muka aku cerah Seperti L'oreal Dan Tapi mungkin tingkatannya Jauh lebih cepet ya Dibandingkan L'oreal Karena mungkin Pricenya juga ngaruh Nah yang pertama Yang favorit aku Banget-banget-banget Dan aku ngeliat Astrid juga pake She have really-really Healthy skin Dan aku akhirnya coba Ini tuh Clearly Corrective White Purifying Foaming Cleanser Dia karena bagus banget Tapi aku ngerasa Ini sama aja Sama L'oreal White Perfect aku Maksudnya bener-bener bikin Kulit putih Dan glowing Karena ini Lumayan juga Pricy Ini Rp. 425 Sedangkan L'oreal itu Cuman Rp. 180 Atau Rp. 100 ya Pokoknya segituan Dan lebih terjangkau Jadi kalo misalnya kalian pengen Kalian udah pernah coba L'oreal Dan mungkin gak ngerasa puas Dengan L'oreal Kalian bisa cobain Kiehl's ini Tapi untuk kalian yang udah Ngerasa puas dengan L'oreal Yaudah sih sama aja Menurut aku Tapi emang Tingkat cerahnya Jauh lebih cerah ini Dibandingkan L'oreal Walaupun mereka se-company So ya Price really really effect Yang kedua Setelah cuci muka Biasanya aku pake toner Aku segera kan pernah bilang Aku pake bright apple cider vinegar Tapi Aku sempet stop Karena dokter Chen bilang Aku gak boleh pake itu Karena mungkin bikin kering Atau bikin sensitive And stuff Akhirnya aku stop Dan aku gak pernah lagi pake Bright apple cider vinegar Padahal aku suka banget Dan bagus banget Aku ngerasa komeda aku Kayak keangkat gitu Tapi Karena semenjak itu gak boleh Jadi aku udah lupa gitu Udah gak pernah pake Dan akhirnya aku pake yang lebih soft Dan lebih Apa Alkohol free aja Yaitu Kiehl's Calendula Hairball extract toner Ini terkengah banget Ini adalah salah satu bestsellernya Kiehl's Pokoknya pada saat aku masuk ke Kiehl's itu Aku bener-bener Oke aku akan cobain produk-produk terbaiknya mereka Karena aku pengen test out Dan juga sharing ke kalian semua Nah salah satunya itu ini Ini emang super duper expensive I don't know why Tapi gimana ya Aku sih pada saat pake itu Kayak ngerasa biasa aja Tapi pada saat aku videoing Atau ketemu orang Orang langsung kayak nget Kok kulit kamu jadi bagus banget Kok kulit kamu jadi putih Cerah Terus bekas jeroti Yang and stuff Oh berarti it does work This Kiehl's It does work Ini tuh harga 550 Gimana ya Aku sih gak ngerasa ada perubahannya Pake ini Cuman emang kulit aku lebih enak aja gitu Setelah pake sabun Langsung pake toner Eye cream yang aku pake Dari Kiehl's juga Ini creamy eye treatment With avocado Ini terkenal banget Kalo gak salah Wewe Kylie itu pake ini Kylie Jenner Tapi aku ngerasa sih Aku lebih suka sama Klinik aku Dan klinik eye cream aku Ilang Aku ngerasa lagi Sedih banget Pas ilang tuh kayak gila Kelabakan banget Nyari-nyariin Gak tau dimana Tapi ini not bad juga Aku ngerasa Dia bener-bener Take care of under eye aku Tapi mungkin Lama Lebih lama sih Dibandingkan si klinik Setelah pake eye cream Aku pake serum ini Yang clearly Corrective dark spot solution Aku gak ngerti dulu Aku pernah Cobain beli sample size Dan aku pake Itu beruntusan Pada saat aku beli yang full size Malah gak beruntusan Aneh banget gak sih Aku ngerasa ini Bener-bener hal terbaik Yang pernah aku coba Aku ngerasa kulit aku Jauh-jauh Lebih cerah Lebih putih Lebih glowing Glowing sih oke Tapi Maksudnya Lebih apa ya Dia kayak Bening gitu Kalo misalkan aku pake ring light Aku ngerasa Si lampu itu Kayak citru gitu Kemuka aku Dan banyak banget yang komen Kulitnya bagus banget Mungkin karena aku pake si serum ini Clearly corrective white hydrating moisturizer emulsion Aku ngerasa ini bener-bener hydrate muka aku Tapi biasa aja sih Maksudnya Mungkin dia bikin cerah juga Tapi aku jarang pake ini Biasanya aku malem pake ini Karena dia gak ada SPF Nah kalo siang itu Jarang aku pake itu Kadang-kadang kalo emang lagi pengen kompleks banget Aku pake itu Tapi kalo lagi males Aku langsung masuk ke Ultra light daily UV defense sunscreen Ini yang saiznya kecil aja Karena aku mau coba dulu Wow 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 Dan ini super duper bagus banget Aku baru banget cobain sunscreen sebagus ini Dan aku Biasanya tuh sunscreen aku tuh Udah langsung masuk di day cream aku Dan ini tuh kayak separate Jadi kamu bisa pake ini Sebelum pake foundation Atau pake cream-cream lain Dan aku super duper recommend banget Ini bagus banget Setelah itu ada masker dari Kiehl's juga Pokoknya aku beli kompleksnya Kompleksnya di kri Eh di Kiehl's Ini juga bagus banget Turmeric and cranberry seed masker Aku ngerasa muka aku cerah banget Pokoknya di seri Kiehl's ini Aku bener-bener pengen nyerahin muka aku Jadi maksudnya kalo bangun tidur Bener-bener yaudah cerah aja Dan glowing Dan ini super duper bagus banget Aku ngerasa muka aku cerah banget Tapi kalo untuk jerawat Atau ngilangin bekas jerawat Aku belum melihat Tapi aku ngerasa muka aku jauh lebih cerah Kita akan masuk ke makeup Yang pertama Di bulan ini aku beli setting spray Tadi aku mau beli Urban Decay Tapi aku ngerasa kayak bosen aja gitu Pengen cobain yang lain Dan aku cobain yang dari drugstore Ini banyak banget yang ngomongin ini Ini Melanie Make It Last setting spray Dan banyak banget makeup artist yang pake ini Dan aku super duper suka banget Aku super duper highly recommend Untuk kalian semua Gak perlu beli Urban Decay yang mahal Ini bagus banget Ini kalo gak salah 125 Dan aku bener-bener suka banget Bener-bener super duper highly recommend Dia bener-bener bikin muka atau makeup aku stay Kemarin aku pake ini Aku makeupan Terus aku pake ini spray ini Kayak dari jam 3 sore Sampai 10 malem Aku ke cafe sama temen aku Dan Masih stay aja itu tuh Aku udah mudu Udah sholat Dan dia masih stay Oke setelah itu Ada bulu mata Yang menjadi favorit di bulan ini Seperti biasa aku udah pernah bilang ini Kalo gak salah tahun lalu deh Ini tuh dari Your Lashes Yang Aurora dan Eva Evie Eva ya Evie Pokoknya dua ini yang favorit aku Dan aku suka banget Kalo gak salah ini yang aku pake Waktu pas di Victoria's Secret Makeup Look gitu Dan banyak banget yang komen dan suka Aku suka banget Aku lagi bener-bener hedor banget Sama drugstore produk untuk makeup Nah yang pertama itu ada Catrice 12 Hour Matte Museum Makeup Dan aku super Ini kok ngiring ya kameranya Dan aku suka banget Awalnya tuh aku benci Karena kalo gak salah aku pake Mungkin aku gak pake primer atau apa ya Terus aku Oh enggak Ketama kali aku pake ini pake tangan Dan jadi jelek banget gitu loh Kayak creasing Terus kayak patchy gitu Akhirnya aku cobain pake beauty blender Malah bagus banget Dia super duper pigmented Gimana ya Kau pake dikit aja tuh Kayak bisa seluruh muka Dan Dia matte nya tuh Natural Maksudnya kayak lebih kesatin Menurut aku gak matte-matte banget Kalo kalian pengen matte banget Ups Pake primer Yang mattifier Mattifying Mattifier Salah satu Produk terbaik dari Wet n'well Menurut aku Aku baru cobain ini Aku tau banget Ini udah banyak Yang review Dan tapi aku baru cobain ini Jadi ini tuh Mega Glow Contouring Palette Contour Yang dulce de leche Ini bagus banget Ini bener-bener creamy Gimana ya Emang dia falloutnya banyak Tapi dia creamy banget Pake dikit aja Kayak langsung Bagus Dan aku suka banget Yang highlightingnya Itu untuk under eye Dia bagus banget Kalian harus cobain Ini super duper Highly recommend Aduh ini bagus banget Ya Allah Ini bagus banget Highlighters terbaik Yang pernah aku coba Menurut aku Aku pikir Kemarin aku cobain jiket Itu kalo jiket tuh Lebih intense Kok ini untuk yang natural Terus kayak glowing from within Terus yang bener-bener Settle gitu Anjir nomahku tuh kayak Barking Aku pake Essence Pure Nude Highlighter Ya Allah Ini adalah hal terbaik Di dunia Kayak ya Allah Gustin Wagung Ilu bagus pisang Beb Bagus banget Dia tuh keliatan Kayak bedak aja Beneran kata si Kathleen Dia bener-bener kayak bedak aja Allah Udah dipake dibuka Bagus banget Gila Bagus banget Sumpah-sumpah Aku coba-coba Aku coba-coba Aku gak tau Kalian bisa liat Atau enggak Nah dia bener-bener Kayak warna kulit banget Dan super duper Bagus banget Waktu itu Aku pas liat di Kathleenette Kayak aku cari-cari Di online shop Indonesia Susah banget Gak ada Satupun yang jual Akhirnya jual Support jual Ini ada CC cream Aku beli inuk Pas aku di Singapur Gimana ya Shasha Kalo gak salah ya Nah aku cobain ini Aku ngerasa Agak sedikit keputian Tapi Enaknya pake kerunung Gak begitu keliatan putih banget Jadi ketutupan Sama kerunung Jadi gak begitu keliatan Kalo putih banget Gak keliatan banget Gitu kan Aku suka banget Ini bener-bener Aku ngerasa Setiap aku pake ini Muka aku tuh kayak Cerah Terus kayak anti Apa ya Anti capek Hal yang terbaik Dan aku baru coba Kenapa sih Kayak aku tuh kenapa aja gitu Soalnya waktu pas awal-awal Aku tau ini bagus Aku belum interest Karena packagingnya Yaudahlah Biasa aja gitu Tapi pas aku Purchase Kayak aku Menyesal Kenapa gak dari dulu Aku purchase ini Ini adalah White and wild Color icon Apalagi yang warna Apricut in the middle Ini Bagus banget Dia tuh Peach tapi nude Aneh kan Kayak bagus banget gitu Aku sering banget Beli blush on yang Peach-pitch gitu Nah kok ini tuh beda Peach-nya tuh kayak nude Dan dia bagus banget Kalo misalnya kalian Pake makeup kayak gini Bronzy-bronzy Ini aku gak pake blush on Dia kayak peach nude gitu Bagus banget Ini ada Ini tuh salah satu produknya Terbaru dari Catrice Aku pengen bikin tutorialnya One brand tutorial dari Catrice Tapi Belum sempet juga Karena aku udah Janji ke kalian Mau bikin Korean makeup Dan aku belum sempet juga Kenapa sih Aku anaknya banyak janji Lupa terus Aku pengen bikin One brand Catrice gitu All newest product From Catrice Jadi ini tuh Ada matte lip artist Warna Bare nude soap Dia tuh kayak crayon Ini tuh pendek banget gitu loh Jadi kayak lucu banget Kalo misalkan Kalian bawa di Tas Dan ini warna bibir banget Jadi biasanya aku pake ini tuh Kayak di tap-tap-tap gitu Terus aku blend pake tangan Dan Dia sih Kalo di kamera Kayak pink banget gitu Tapi kalo udah di bibir tuh Kayak nude pink gitu Bagus banget Nah setelah itu Ada dua Lip cushion dari Catrice Kalian pasti udah tau Ini suai salim ya Kalo gak salah nge-review ini Aku baru sempet belinya tuh Kayak udah lama sih Sebenernya dua minggu lalu Cuman aku belum review aja Ke kalian semua Jadi aku masukin ke beauty haul aku Ini bagus banget Aku suka aplikatornya Maksudnya dia murah Dan dia beda dari yang lain Aku baru banget Cobain loh Kayak lip cushion gini Biasanya kan face cushion gitu Nah yang pertama itu Ini warnanya Rather be at Coachella Warnanya kayak gitu Dia peach gitu Warnanya Coraline Crush Ini lebih pink peach gitu Kok ini lebih peach nude gitu Bagus banget Aplikatornya sih terbaik Menurut aku Catrice Ombre Two Tone Ini warna Apa ya Warna 020 Nude Yorks Yaitu Warna gradasinya Dimana ya Ada Merah ati Coklat gitu Terus sama nude Aku tuh suka kan Warna nude nih Gradasi Jadi kalau misalkan dipakai di tengah itu Jadi yang tengahnya itu Yang warna Apa sih Warna merah artinya Terus yang luarnya itu Warna nude Ini oke lah Lighters Ini tuh pen highlighters Dari Catrice Liquid Luminize Probing Pen Tadi aku mau beli dua-duanya Tapi I'm so disappointed With this Aku ngerasa ini kok Nggak keluar gitu loh Warnanya Kalau di swatch Aduh udah banyak banget Kalau di swatch itu kayak bagus gitu Makanya tuh pen Aku tuh sebel banget sama Catrice tuh Dia tuh kalau di tempatnya ya Camp Guardian Untuk ngobain produk barunya Mereka tuh nggak ada tester Nggak aja banget nggak sih Biar kita penasaran dan beli Dan Ini tuh bagus banget warnanya Tapi kok udah dipakai di muka Kayak patchy gitu Aku nggak ngerti Kayak Ilang aja sih Relightersnya tuh kayak Kemana sih Iya bep Kemana Catrice mascara itu udah terkenal Bagus banget Even Catlinize bilang itu Ini tuh yang 3D Lash Multimizer Aku udah pake ini Dan aku ngerasa dia sama banget Kayak tuh Face Better Than Sex mascara Dan itu mahal banget Kayak 500 ribu 450 ribu Dan ini tuh kayak Kalau nggak salah 80 ribu So Aku super duper Recommend ini dibandingkan yang mahal Aku nyesel sih Sepet nyesel Karena aku penasaran orangnya Kayak Kenapa sih mascara harus mahal-mahal banget Oke aja bro Sama aja Mendingan Maybelline Atau Catrice Terus juga ada Catrice eyebrow filler Aku nggak begitu suka ya Sama ini Aku nggak tau kenapa Kayak aku nggak pernah nyentuh ini Kayaknya aku bakalan kasih ke Mami Sama itu juga deh Sama highlighter Aku ngerasa dia Aku nih udah pake brow gini Kan udah on flick Udah on point Terus aku pake ini tuh kayak Langsung patchy Terus kayak ilang-ilang Yang disini botak Yang disini botak Kayak nggak tau kenapa ini Padahal eyebrow filler Aku tuh udah kayak Aduh Ini pasti bagus banget Bakalan bikin eyebrow aku tebal Kayak Fail Fail Ini juga Catrice Instant Lipstick Meltifier Ini terbaik Ini terbaik Kalian kalau misalnya mau ini Ini harus beli banget Aku banyak banget lipstick yang matte Tapi kurang matte gitu loh Kadang kalau matte banget tuh Jadi bagus ke bibir Kayak full gitu Nah aku nyari banget Yang untuk bikin Lipstick lebih matte Nah aku ketemu Sama si Catrice Mattifier ini Ini bagus banget Sumpah-sumpah Ini aku pake Juga sekarang Jadi sebenernya aku keren kalian Jadi aku pengen bikin video Chatting bareng kalian Ngobrol bareng kalian Atau nge-review Beberapa produk yang udah aku coba Semoga bisa menjadi referensi Dan bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa like Subscribe Dan juga komen di bawah I see you guys on my next video Bye Mwah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.